Pasangan ganda putra Malaysia Aron Siasowoyi ingin meneladani Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan yang sampai saat ini masih awet sampai usia hampir 40 tahun dan tetap bisa bersaing di level atas. Keberhasilan Siasow merengkuh medali perunggu di Olimpia de Paris 2024 telah menjadikan mereka sebagai ganda putra tersukses di Malaysia. Pasalnya medali perunggu itu merupakan medali yang berhasil mereka pertahankan setelah meraih keping yang sama di edisi Tokyo pada tahun 2020. Cara mereka memenangi laga perbutan medali perunggu di panggung akbar 4 tahunan itu pun juga diraih dengan heroik. Pasangan juara dunia 2022 itu mengalahkan ganda putra unggulan 2 asal Denmark Kim Amstrup Anders Karupras Mosen dalam laga mencekam. Dan sangat menegangkan dengan skor 1621, 2220 dan 2119. Kemenangan itu terasa mirip seperti saat mereka menyabet perunggu di Tokyo. Di mana kala itu Siasow juga mengalahkan Ahsan Hendra yang saat itu berstatus sebagai unggulan kedua. Setelah menjadi ganda putra terbaik dengan rekor mentereng sepanjang sejarah ganda putra negeri jiran. Pertanyaan tentang kelanjutan duet mereka pun muncul. Jika berandai-andai di Olimpiade Los Angeles 2028. Usia Ciaso terbilang sudah tidak akan muda lagi. Di mana saat ini Aron Siah menginjak usia 27 tahun sedangkan Sowoyik berumur 26 tahun. Aron dan saya membicarakan tentang partnership kami. Kami ingin duet kami bisa berlangsung selama mungkin. Kata Sowoyik. Kami merasa semua potensi yang kami miliki belum tercurahkan sepenuhnya dan kami bisa lebih jauh dari ini. Ungkapnya. Target kami adalah selalu mencapai level teratas dan sekarang kami belum sampai di sana. Ujar dia. Empat tahun lagi mereka akan menginjak usia kepala tiga. Ranah usia yang tidak lagi muda bagi pebulu tangkis. Ketika mendapati pertanyaan berkaitan dengan itu. Ciaso dengan bangga menyebutkan rule model mereka. Yaitu Ahsan Hendra. Di mana Ahsan Hendra memang menjadi pasangan ganda putra terawet yang pernah ada. Hendra yang sudah berusia 39 tahun. Dan Ahsan yang berusia 37 tahun. Masih mampu menunjukkan potensi dan level teratas mereka. Bahkan pada tahun 2019 lalu. Di mana saat mereka sama-sama menginjak usia 34 dan 32 tahun. The Daddies mampu menyapu bersih tiga gelar mayor. All England Open. Juara dunia. Dan BWF World Tour Finals 2019. Seperti Ahsan Hendra. Mereka telah memenangi banyak sekali gelar. Tetapi kami belum mendekati sampai situ. Ucap Sohoi. Saat kami telah memenangi medali di turnamen mayor. Hampir semuanya bukanlah medali emas. Kecuali kejuaraan dunia. Kami ingin seperti Ahsan Hendra. Kami telah memasang target yang ingin kami capai. Dan kami akan berusaha mencapai target-target tersebut. Tuturnya. Untuk mencapai target-target tersebut. Terima kasih.